Sudah punya calon belum? Belum, belum. Nah, kan ada tuh yang terkenal itu seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, juga Anies Pasvedan. Katanya Pak Prabowo juga bakal muncul lagi di 2024 nih. Ada juga Gibran, anaknya Pak Jokowi, gitu loh. Wan Maharani, Erik Thohir, gitu. Kalau Mas, kira-kira di antara mereka milih yang mana nih? Please like, comment, and subscribe. Selamat pagi, Mas. Apa kabar nih? Kok tadi-tadi udah bengong nih, kenapa nih? Oh, lagi ngeliat berita. Atau WA Group itu. Senang nonton Youtube nggak? Nonton Youtube nggak begitu senang apa, Pak? Nggak begitu senang? Oh, gitu. Ngomong-ngomong, kenapa pakai baju kuning hari ini, Pak? Pas dapetnya baju kuning ya tadi. Ini, sekarang ini lagi bisnis apa di sini nih usahanya nih? Jahit. Jahit? Yang dijahit apa, Pak? Baju anak yang sobek-sobek. Namanya siapa, Pak? Mas Adi. Oh, Mas Adi. Kok mirip Adi Beng Selamet ya? Penyanyi cilik zaman dulu itu. Pernah denger lagunya Adi Beng Selamet? Belum. Belum? Belum pernah. Ini bisnis jahitnya ini dari sejak umur berapa, Pak? Setelah tahun berapa, ya? 2000 dan jahit, ya. Asalnya dari mana? Alungan. Nah, mungkin Bapak ini mau ada yang di... Bapak, ini ada bisnis jahit loh. Bapak mau jahit nggak, Pak? Oh, udah pernah. Bapak jahit apa dulu, Pak? Hah? Menjahit apa? Pernah. Nah, selana... Bagus. Bikin dari baru atau gimana? Hah? Jahitnya itu yang bikin selana baru atau gimana? Selana baru dikecilin, dikecilin. Oh, begitu. Ahlinya nih. Jadi bisa mengecilkan dan membesarkan selana gitu? Bisa. Membesarkan. Oh, gitu. Nah, ongkosnya kalau ngecilin selana berapa, Mas? Betul-betul, gandung ngecilinnya, Pak. Kenapa? Nah, yang dikecilin apa itu kan? Tidak ada berbeda. Yang merupaknya kan lain-lain. Oh, jahitnya. Nah, kalau misalnya saya punya selana jeans, gitu. Bisa juga dipermak, gitu? Bisa. Bisa. Biasanya yang dipermak, bagian mananya aja, tuh? Kalau ngecilin, ya, pinggangnya. Nah, hanya kan kecilin-kecilin semua kalau mempermak. Oh. Kalau kepanjangan bisa dipendekin nggak di sini? Bisa. Pakai benang khusus apa benang biasa tuh kalau permak jeans? Biasa padanya. Nah, kalau ini yang lagi dikerjain apa nih, Mas? Ini kain kartun ini. Oh, ini kain kartun. Ini lagi diapain? Dibesarkan apa? Dilebarkan di kecilin? Nah, dipotong. Dipotong. Di bagian apanya yang dipotong? Awalnya. Wah, ini luar biasa ini. Jadi, di pinggir jalan pun bisa berbisnis ya? Bisa, Pak. Luar biasa ini. Loh, kok nggak jadi, Mas? Kok malah ditaruh? Contohnya nih. Oh, itu contoh. Nah, yang dikerjakan ntar lagi apa nih? Ini nih. Nah, selama diservis celananya oleh Mas Adi yang tukang permak ini, Bapak gimana? Puas atau kecewa, Pak? Puas, puas. Cepet lagi. Cepet? Iya. Ada rencana, Bapak, untuk merekomendasikan bisnisnya Mas Adi ini, Pak? Oh, iya. Orang-orang di Bapak Lex. Bapak akan bersedia mempromosikan? Iya, kalau ketemu orang, ya saya bilang. Oh, gitu. Jadi, memang Mas Adi ini orangnya rajin ya. Dari mana asalnya, Mas? Kalongan, Pak. Nah, ini Mas Adi dari Kalongan. Walaupun di Kalongan banyak batik, tapi dia bisnisnya permak nih ya. Gitu ya. Nah, kalau selain celana, apa lagi ini bisa dipermak nih? Apa aja. Rok juga bisa. Rok? Baju. Kalau blus? Bisa. Oh, Duster? Pernah nggak? Anda mempermak Duster gitu? Pernah, Pak. Wah, disambil mendengarkan lagunya. Siapa itu yang nyanyi itu, Mas? Ipok, oh, siapa ini ya? Itu lagu-lagu cinta-cintaan ya? Iya, siapa yang nyanyi. Nah, ini kita lihat prosesnya ya. Kita lagi dijain. Nah, supaya sangat teliti ya caranya mengerjakannya nih. Kita lihat. Mau nanya nih, tahun 2024 kan Pak Jokowi udah nggak dipilih lagi jadi presiden. Katanya, walaupun banyak orang atau ada kelompok yang ingin Pak Jokowi tiga periode. Kalau Mas, setuju nggak Pak Jokowi tiga periode, Mas? Tidak, maksudnya setuju nggak kalau Pak Jokowi tiga kali jadi presiden? Ya, biar ganti sama temannya lah. Oh, ganti sama temannya. Mas, udah punya calon belum? Belum, belum. Nah, kan ada tuh yang terkenal itu seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, juga Anies Basmedan. Katanya Pak Prabowo juga bakal muncul lagi di 2024 nih. Ada juga Gibran, anaknya Pak Jokowi, gitu loh. Tuan Maharani, Erick Thohir, gitu. Kalau Mas, kira-kira di antara mereka milih yang mana nih? Belum ini Pak, Pak. Belum kenal orangnya semua sih itu. Oh, belum kenal. Pengen kenalan nggak sama mereka? Nah, jadi gimana ya? Kalau ada yang kenal sih, Mas Mending bisa dipilih. Kalau Ganjar Pranowo nggak kenal, Bukun Jawa Tengah? Bukun Jawa Tengah. Bukun Jawa Tengah. Oh, gitu. Bukun Jawa Tengah di kampen. Nah, kira-kira yang cocok jadi presiden, ciri-cirinya seperti apa, Mas? Ya, orangnya ya cucur, baik sama masalah-masalah. Jawa Tengah, yang inilah. Jangan ini. Jangan nakal-nakal ya. Biasa aja. Oh, jangan nakal gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau calon anggota DPR, DPRD, Gubernur, gitu. Yang seperti apa? Bukun sama kayak gitu. Jadi jangan nakal-nakal juga? Jangan nakal, jangan korupsi orangnya itu. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Inilah harapan dari Mas Adi ya, tentang calon presiden, gubernur, anggota DPR ya. Jangan pada ini, korupsi, jangan pada curang lah. Ya, ingat sama masyarakat sama sejahtera-sejahtera itu biar langsung jadinya dengan sejahterakan rakyat. Oh, begitu ya. Selamat datang ya, ya, Mas. Ya, Pak.